Bagi kumbang bombardir, serangan terbaik adalah saat pertahananmu sempurna. Bisa dikatakan bahwa serangga ini adalah serangga dengan sistem pertahanan yang bagus. Kumbang bombardir ini pernah selamat dari tenggorokan kodok. Loh padahal sudah tertelan. Nah itu karena ia memiliki kemampuan aneh yang berbahaya. Dia bisa mengeluarkan dua senyawa kimia dari dalam tubuhnya, yakni hidroquinone dan hidrogen naroksida. Kedua senyawa ini menghasilkan panas hingga 100 derajat celcius. Juga menghasilkan suara keras dan asam. Hasil penelitian, 43 kumbang ini dapat meloloskan diri hidup-hidup dalam waktu 107 menit jadi. Mereka bisa tenang walaupun sudah kalah dalam pertarungan.